Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar nah di bulan ramadhan ini saya CUN channel akan membagikan resep lapis Surabaya teman-teman dan bisa dibikin di saat hari idul fitri ya teman-teman di momen lebaran dan berkumpul keluarga sambil makan lapis Surabaya ikuti caranya dari awal hingga akhir ya teman-teman dan ini adalah bahan-bahannya ya teman-teman Hai nah teman-teman nanti bahan-bahannya aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman nah langkah pertama kocok 20 kuning telur dan dua putih telur teman-teman masukkan gula pasir aku pakai gula halus ya teman-teman 170 gram dan mixer dengan kecepatan yang tinggi setelah itu masukkan SP setengah sendok makan ya teman-teman kalau SP ini itu terserah Pak mau pakai mau enggak juga nggak papa lalu mixer lagi dengan kecepatan tinggi teman-teman masukkan vanilla cair atau vanilla bubuk juga boleh teman-teman masukkan buah sendok makan susu kental manis ya teman-teman lalu mixer lagi setelah itu masukkan susu bubuk 20 gram lalu masukkan tepung maizena 18 gram teman-teman lalu masukkan tepung terigu 68 gram teman-teman lalu masukkan mentega yang sudah dicairkan ya teman-teman seberat 234 gram teman-teman nah teman-teman untuk mencampurkan mentega ini harus pelan-pelan atau hati-hati ya teman-teman jangan dimasukkan semuanya jadi sedikit demi sedikit lalu aku memakai mentega ini aku campur ya teman-teman atau aku mix jadi aku pakai mentega dan juga pakai butter teman-teman siapkan loyang yang sudah diolesi margarin terus dikasih kertas roti ya teman-teman lalu siapkan oven ya teman-teman ini aku mau panaskan di suhu 180 derajat api atas bawah ya teman-teman ini sebelum aku masukkan ke dalam loyangnya aku aduk biar teman-teman supaya dia itu merata dari bawah-bawahnya saya takutnya enggak merata lalu ini masukkan ke dalam cetakannya jangan lupa dihentak-hentakan ya teman-teman supaya gelombong udaranya keluar habis itu masukkan adonan yang sudah dicetakkan tadi di oven ya teman-teman nah teman-teman ini aku mau cek dia sudah matang atau belum dengan cara menusuknya nah ini sudah matang teman-teman saya mau ambil nah teman-teman ini adalah bahan-bahan untuk lapisan coklatnya bahan-bahan untuk lapisan coklat ini sama kayak bahan-bahan di lapisan kuningnya teman-teman cuman bedanya ini dia pakai bubuk coklat sama pasta coklat ya teman-teman nanti aku tulis semua resepnya di kolom deskripsi ya teman-teman langkah pertama masukkan kuning telur 10 dan putih telur 1 ya teman-teman lalu masukkan gula halusnya seberat 85 gram ya teman-teman lalu mixer dengan kecepatan tinggi lalu masukkan es base setengah sendok makan ini opsional ya teman-teman bisa pakai atau tidak juga kapal lalu masukkan susu kental manis 1 sendok makan ya teman-teman lalu masukkan susu kental manis 1 sendok makan ya teman-teman lalu masukkan susu bubuk 10 gram teman-teman lalu masukkan tepung maizena seberat 9 gram teman-teman lalu masukkan tepung terigu 34 gram ya teman-teman nah ini bedanya kalau tapisan coklat dikasih pasta coklat ya teman-teman jangan lupa dikasih bubuk coklat ya teman-teman seberat 25 gram lalu yang terakhir ini dikasih mentega yang sudah dicairkan seberat 117 gram teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu masukkan adonan ke dalam loyang atau cetakan ya teman-teman saya oven dan di suhu 180 sama api atas bawah selama 30 menit teman-teman dan ini sudah matang teman-teman setelah semuanya sudah selesai jangan lupa dikasih selai stroberi ya teman-teman mau dikasih selai blueberry boleh mau dikasih selai sari kaya boleh terserah terserah selera teman-teman semua kalau saya pakai selai stroberi selamat menikmati nah teman-teman ini aku coba untuk memotongnya teman-teman dan untuk memperlihatkan hasilnya bagaimana teman-teman mudah bukan membuat lapis Surabaya dan lapis Surabaya ini cocok untuk hidangan lebaran nanti teman-teman nah teman-teman hasilnya begitu lembut dan moist teman-teman benar-benar enak selamat mencoba ya teman-teman input tambahan ya teman-teman jadi aku bikin resep lapis Surabaya ini yang premium ya teman-teman menggunakan 30 kuning telur dan tiga putih telur dan terus menteganya itu aku campur dengan butter info tambahan lagi yaitu adalah aku pakai mentega palmia yang butter itu terus aku campur sama royal corn ya teman-teman jadi selamat mencoba ya teman-teman itu info dari aku oke teman-teman sekian dulu ya video aku kali ini jangan lupa like subscribe dan comment di channel aku ya teman-teman see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bye